Intro Jadi aku, Edis Manorahini, dari Pakultas Hukum Aku seorang mahasiswi yang teladan enggak, bandel enggak Cuman ya mengikuti aturan sesuai di kampus lah ya Teman-teman pasti nanya kenapa aku magang di sini Tugas kampus itu wajib, memang wajib Dan kedua karena mau cari judul-judul skripsi gitu Soalnya kalau cari di tempat lain kan pengalamannya kurang Kalau di sini lebih ke mendalami apa yang ada di sini Terus banyak permasalahan yang ada di sini Jadi kita nemu judulnya juga enak Karena kita langsung terjun ke lapangannya Karena kita langsung terjun ke dalam masalah Jadi kita pasti dapat masalah dan kita pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah Pertama waktu memikirkan ke sini sih awalnya kayak takut ya Kan teman-teman pasti pernah dong nonton sinetron-sinetron azab Terus apa-apa gitu pasti penjaranya kayak Keluarkan aku Pak keluarkan saya dari sini pak Bisa dia pakai Tolong Tolong keluarkan saya dari sini Penjara itu kan ngeri kayak ada yang di Borgol Ada yang di kurung Ada yang bahkan kurungannya cuman Cuman bisa berdiri gitu aja loh teman-teman Jadi pikiran kita kan Mindset kita kan menanahkan bahwa penjara itu ngeri Awalnya sih takut kayak banyak orang jahat gitu Kita bisa dijahilin atau gimana Jadi kita takut Tapi setelah datang ke sini Wow Semua yang kalian pikirkan itu Ambiah Jadi pas awal masuk itu kan hari Lupa sih tanggal berapa ya waktu awal masuk itu Ternyata lapas itu Cantik banget teman-teman Ada taman Ada tempat duduk Ada bakery Tempat kita bisa bikin kue Terus ternyata ada tempat jajan Ada kooperasinya Tapi kita lumayan surprise sih ya Karena beda dari apa yang kita pikirkan Ternyata lapas itu gak Seterbelenggu itu loh Kayak yang ada di pikiran kita terkurung Ternyata teman-teman tau kos-kosan gak Nah jadi lapas itu terdiri dari beberapa blok-blok kos-kosan gitu loh Namanya pun Wisma Ada yang Ini blok pertama ini ada namanya blok A Blok A itu tempat orientasi Gak cuma di kampus loh Teman-teman yang tempat orientasi Tempat ospek Di lapas juga ada Jadi kita di lapas itu Anggaplah ada orang masuk ke lapas nih Jadi dia di orientasi dulu Di ospek dulu Kita lihat orangnya gimana Apakah ada musuh di dalam situ Jadi setelah tau orangnya gimana Baru udah ditempatin ke tempat yang permanen gitu teman-teman Terus ada tempat besuk Tempat besuknya juga gak ngeri yang kayak di Korea-Korea gitu loh Cuma ruangan 4x2 terus cuma duduk ngomong gitu Enggak teman-teman Ternyata disini tuh gak ada kayak pedopo gitu Tempat duduk santai-santai kayak di taman loh teman-teman Gak cuma di taman Garuda Di taman apa disini juga ada Enggak kayak warna sih Kayak di kampung lauk loh teman-teman Itu kan tetap gede banget Terus ada pagar-pagar Nah disitu tempat para pengunyung Terus ada bungkas Kalau yang mau minum-minum Ada Kalau yang mau makan-makan Gratis gak? Enggak sih Kita harus tetap bayar teman-teman Jangan jadi orang miskin Jangan tenampkan yang jauh miskin di diri kita Oke? Apa-apa tetap harus bayar Kalau ada teman yang jadi napi Jangan takut ya jenguk kesini Tenang kok orang disini ranga-ranga Nah jadi Banyak tempat jenguknya teman-teman Kayak saya sekali dua kali liat Memang cuma sekali dua kali sih Kami berkunjung ke dalam Dia kayak duduk gitu loh Lesehan Kayak gini loh teman-teman mereka Kayaknya santai banget gitu ya Santai banget Gak ada ubah Jalan hidup ya Terus mereka juga bawa Bawa-bawa Oleh-oleh Oleh-oleh Makanannya nanti Ada yang mau durian loh teman-teman Itu boleh banget dibawa mereka Makan sama keluarga Mereka beberapa jam beberapa menit Berkumpul dengan keluarga Walaupun sebentar Ya membesuknya Terus teman-teman Jangan teman-teman kira di dalam itu Eh di latas itu Bajunya Loreng-loreng Enggak teman-teman Enggak sama sekali Teman-teman pasti sering nonton Rakor kan Atau film-film di Indosiar gitu Baju mereka itu Blank-blank Kayak zebra itu loh Pasti teman-teman mikirnya gitu Enggak Mereka itu bawa baju Bener-bener kayak di kos Kayak di kos Disana mereka bawa baju sendiri Bawa kasut sendiri Bawa bantal sendiri Kalau pakaiannya kotor cuci sendiri Terus makanan disana juga Disitu ada dapurnya teman-teman Jadi dapurnya itu ada orangnya yang masak Jadi yang masak itu Ada orang-orangnya nih Jadi orang-orang yang terpilih ini Yang bakal masak makanan buat para Warga binaan Warga binaan yang ada di dalam Ada nasi Ada lauk Ada buah Ada sayur Pokoknya lengkap deh Buat warga binaan yang lagi dibina disini Mungkin mereka kan mau mengasah kemampuan Jadi disini ada beberapa keterampilan Ada yang bikin kue Ada tempat bengkel Ada ini mau dibuka tempat kelas menjahit Kelas melukis Tapi di dalam itu banyak sarana dan prasarana yang cukup lengkap Ada kolam ikan teman-teman Ada tempat ada taman refleksi Ada masjid Ada gereja Ada poliklinik Kalau tempat ada tempat potong rambut Dan disini teman-teman Bismanya terbagi dari beberapa seksion Ada untuk warga binaan yang larkotika Ada buat warga binaan yang korupsi Ada buat warga binaan yang khusus untuk pidana-pidana umum kayak kriminal gitu Nah jadi teman-teman Mereka ini Di dalam suatu wisme ini banyak terdiri dari kamar-kamar Jadi untuk satu kamar itu gak cuma satu orang teman-teman Jadi banyak temannya Dan Kalau teman-teman disini merasa kesepian Bisa kok minta keluarganya yang jenguk buat bawa binatang peliharan Tapi gak kayak anjing kucing gitu ya Kemarin ada lah warga binaan yang bawa ikan cupang Buat jadi peliharaan supaya gak bosan Karena disini kan namanya kita Namanya kita terkurung Gak terkurung juga sih kayak Stuck di tempat itu 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 aja kan Jadi kita bosan teman-teman Kalau kayak kita yang bebas Kalau kita bosan kan kita bisa ke taman Ke KFC Ke Pizza Hut Atau kemana pun kita mau Kalau mereka disini Kalau bosan yaudah disitu aja teman-teman Jadi makanya mereka cari hiburan Melihara ikan cupang Bahkan Kalau keluarganya mau Minta bawain buku bisa Kecuali handphone ya teman-teman Handphone dilarang banget disini Jadi buat teman-teman yang Melanggar aturan yang sudah ditentukan Siap-siap Terus teman-teman ya Ini juga teman-teman ada Lapangan bola Ada tempat bertanam Ada tempat buat Bermain Jadi disini Menyenangkan Hebat Gak semembosankan Gak semelirikan Gak segimana-gimana Seperti yang teman-teman pikirkan Sub indo by broth3rmax